Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY Channel Youtube untuk Kesehatan dan Diet Kali ini menghadirkan sebuah informasi yang sangat spektakuler Yaitu temuan pengobatan COVID-19 asli Indonesia Kali ini saya bertemu langsung dengan tim penelitinya Ketua penelitinya Prof. Dr. Agung Putri Putra MSI Med dari Fakultas Bedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Bersama Dr. Agus Widyatmoko, spesialis penyakit dalam dari FKIK, Universitas Muhammad Wajiah, Yogyakarta Kita tahu bahwa COVID-19 ini kan masih menjadi masalah bagi kita Kita selalu menghadapi COVID-19 yang sekian ini menjadi problem bagi teman-teman yang ingin kesehatan Dan salah satu yang menjadi potong bahasan adalah PAD SITOKI Prof. Agung ini punya suatu penemuan yang cukup bagus Yaitu skritom Skritom itu apa? Skritom itu hasil dari stem cell Yang berasal dari unggih dokter Yang sudah diproses Demikian ubat Sehingga bisa menghasilkan skritom Ibaratnya itu susu yang dihasilkan oleh Stem cell Skritom ini kaya akan intelikin 10 Dan intelikin 10 ini Maturnya adalah anti-informasi yang akan bisa membantu Untuk menangani kasus-kasus COVID-19 Mungkin begitu nih Prof Prof Agul yang sudah menangkap Prof Agul, apakah terapi ini sudah diteliti Prof? Oh ya sudah Alhamdulillah Jadi yang pertama Terapi ini kita sudah ajukan Untuk legalnya melalui KEPK Dan Alhamdulillah Ethical approval keluar Jadi syarat pertama untuk secara sains Secara legalnya keluar Yang kedua Kita lapor ke Balitbankas, Gemenkes Dan keluar rekomendasi Ada 9 hospital Untuk melakukan penelitian ini Dan ada yang DUM Untuk rumah sakit lain Misalnya di rumah sakit-rumah sakit Di Nusantara Saya kira ada 3 Yang penting lagi yang ketiga Yang ketiga Kita ajukan ke clinical trial dunia Kita punya nomor serinya NCP 04946 Di situ sudah ada nomor Dan yang terakhir yang keempat Yang keempat yang fenomenal ya Saya kira bagus Kenapa? Alhamdulillah Seminggu yang lalu Kita dapat informasi Dapat pengumuman Kita approval Kita accepted Di jurnal Skopus Kiwan Alhamdulillah Alhamdulillah Yang ini Alhamdulillah Insya Allah ini menjadi Keraguan kita Bahwa ini Bagaimana Efek samping dan seterusnya Dan dunia Telah accepted Di jurnal Ki 1 Judulnya apa Prof Itu yang di Ki 1 Di jurnal Ki 1 The rule of secretum hypoxic mesensimal SEMCELL In controlling Severe COVID-19 Oh iya Jadi basicnya Dia mengontrol COVID-19 Terutama Memotong jalur NAKKV Sehingga seluruh produk C2-nya akan Tersuprasi Atau Menurun semua Demikian juga dengan Perlepasan Rilis Disifaktor Disifaktor Akan berimplikasi Kepada Jendalan-jendalan Atau dikenal Promulari Impast Valor Coagulation Dengan demikian Jendalannya Berkurang Badaan Sitokan Berkurang Survivalnya Akan meningkat Akan lebih baik Oh iya Terima kasih Prof Kalau untuk Orang awam Judul tadi Kalau di Indonesia Kan gimana Prof Oh orang awam Judulnya Peranan Sekretom Mesensimal Semsel Hipoksik Ada Strix point Hipoksik Dalam mengontrol Atau dalam Mengendalikan Badai Sitokan COVID-19 COVID-19 Masya Allah Jadi ini Terapi Khususnya Untuk COVID-19 Yang berat Yang disertai Dengan Badai sitokan Sebuah harapan Baru Terapi Dari Indonesia Dari Semarang Prof Agung Ini dari Semarang Juga dari Jogja Karena ada Dr. Agus Fitiat Moko Ini dari UMY Kolaborasi Kolaborasi Alhamdulillah Tentu ada Mungkin ada juga Tim-tim yang lain Padas Lusantara Dari Makassar Dari Medan Multicenter 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 Dengan melibatkan Berapa rumah sakit Ada 9 hospital Yang kita laporkan Tapi sekarang Berkembang mungkin Sampai 14 Masya Allah Baik Terima kasih Selamat Prof Agung Dr. Agus Atau Kisah Luar biasa Congratulations Barakallah Assalamualaikum Prof Dr. Agus Terima kasih Terima kasih